Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut akan memberi sanksi kepada PO Rosalia Indah jika terbukti membuat sopir mengendarai bus selama lebih dari 8 jam. Budi Karya mengatakan hal ini sudah tertuang dalam peraturan yakni sopir tidak boleh mengendarai kendaraan angkutan lebih dari 8 jam. Jika PO Rosalia Indah terbukti tidak mematuhi aturan tersebut, maka tentunya akan berpotensi dikenai sanksi. Budi Karya mengatakan aturan ini akan lebih diingatkan kepada masyarakat, utamanya kepada para pemilik bus. Sejauh ini Kementerian Perhubungan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para sopir bus di sejumlah titik arus mudik dan balik lebaran. Sehingga diketahui berapa lama sopir bus sudah beraktifitas mengemudi. Berkaitan sopir lelah, sebenarnya ada beberapa yang sudah kita atur bahwa sopir itu tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah, jadi tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bus. Nah nanti tentu seperti halnya celakaan kilometer 1008, NKT akan meneliti. Mereka ini berangkat dari mana gitu ya. Kalau dia lebih dari 8 jam berarti salah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.